Wilayah Timur Tengah itu merosok tajam mengakibatkan deposito politik Arab Saudi itu merosok arah di satu sisi seperti itu di sisi lain juga dia melihat selama ini yang membackup politik Arab Saudi itu kan Amerika Amerika sudah keluar dari Afghanistan keluar dari Afghanistan mau keluar dari Iraq mau kehilangan jadi ada semacam insecure perasaan insecure Arab Saudi secara politik sangat jelas dan itu yang membuat mendorong Arab Saudi datang ke meja perundingan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam para pemirsa kupas sekalian kita berjumpa kembali dalam channel kupas kali ini dalam rubrik politik Timur Tengah bersama pembicara kita seperti biasa Ustaz Musa Kazin baik para pemirsa sekalian pada kesempatan kali ini kita akan atau kami akan mengulas atau melihat perkembangan hubungan Iran dan Arab Saudi pemberitaan akhir-akhir ini mengungkap bahwa terjadi kontak diplomatik antara Iran dan Arab Saudi yang dimediasi oleh Iraq kalau tidak salah sejak April itu sudah dimulai kontak tersebut atau pembicaraan-pembicaraan diantara diplomat kedua negara dan terakhir September kemarin dilakukan pembicaraan babak apa yang paling mutakhir atau paling baru dan komentar dari Menlu kedua negara cukup positif Menlu Iran mengatakan bahwa pembicaraan ini berjalan sesuai track lalu juga Menlu Arab Saudi mengatakan hal yang mirip atau serupa yang menarik adalah hubungan kedua negara ini sempat apa terputus ketika terjadi demonstrasi di depan pelakilan Arab Saudi di Teheran menyusul eksekusi mati terhadap ulama Arab Saudi ulama siah di Arab Saudi ya ini Sheikh Mimar kalau tidak salah sehingga hubungan menegang tapi di luar itu ada beberapa konteks politik di Timur Tengah atau regional menyebabkan kedua negara ini dianggap saling bermusuhan seperti konteks Perang Diaman atau agresi Saudi Diaman lalu juga persoalan di Lebanon termasuk persoalan di Afghanistan atau Iran kita mulai dengan topik ini kita melihat perkembangan yang menarik atas hubungan Iran dan Arab Saudi yang menghangat dikatakan demikian media barat menyebutkan bahwa ini didrive atau didorong terutama oleh karena Iran ingin menginginkan lebih menginginkan ini karena sanksi ekonomi Amerika Serikat yang demikian keras terhadap Iran mau tidak mau membuat Iran harus banyak membuka hubungan dengan negara tetangga atau negara teluk negara Arab sehingga terkesan dorongan yang paling besar itu adalah keinginan paling besar untuk memulihkan hubungannya dari Teheran ya terima kasih Irman saya kira bagi yang mengamati Timur Tengah sejak kurang lebih satu dekade terakhir ini bahkan sebelum itu juga demikian halnya poros Iran dan Saudi ini adalah dua poros yang paling kuat di Timur Tengah secara keseluruhan dan masing-masingnya menjadi magnet bagi negara-negara lain atau gerakan-gerakan lain untuk agenda Timur Tengah secara keseluruhan tapi yang harus kita ketahui adalah bahwa poros Saudi itu sebenarnya bukan poros yang independen melainkan sebetulnya dia masuk ke dalam orbit Amerika secara keseluruhan oleh sebab itu kita lihat belakang ini Arab Saudi mendekat ke anak emas Amerika di Timur Tengah yaitu Israel dan secara terbuka negara-negara Arab yang semuanya itu sebetulnya bergantung kepada Saudi seperti Bahrain Emirat Kuwait dan lain mungkin juga seperti Sudan yang punya ketergantungan khusus dengan Arab Saudi mendekat juga ke Israel jadi memang poros Arab Saudi dengan Iran ini adalah dua poros dalam perbincangan politik dan geopolitik Timur Tengah tidak bisa kita abaikan bahkan keduanya ini adalah faktor tapi Saudi adalah faktor karena hegemonyi dan kekuatan super power Amerika sementara Iran lebih sebagai kekuatan yang atau faktor yang rising faktor yang menguat dalam beberapa dekade terakhir ini namun di satu dekade terakhir terutama sejak krisis di Suria hubungan antara kedua negara ini menjadi sangat buruk karena Saudi punya agenda untuk menjatuhkan rezim Bashar al-Assad sementara Iran punya agenda untuk mempertahankan rezim dan pemerintahan Bashar karena beranggapan bahwa rezim ini sah punya legitimasi berjalan sesuai dengan konstitusi punya pendukung yang jelas dan sedang mengalami pemberontakan agresi dari orang-orang yang sebenarnya proksi asing dan juga bahkan identitas umumnya pemberontak ini datang dari luar negeri dari internasional juga dengan dukungan yang nyata dari Amerika Israel dan juga Turki serta negara-negara Arab ini sebagai donaturnya atau sponsor keuangannya nah sejak itu hubungan antara Arab Saudi dengan Iran mengeras sekali ditambah lagi ketika Arab Saudi ditubuh oleh sejumlah pihak di Timur Tengah seperti misalnya kelompok-kelompok di Irak juga kelompok-kelompok di Libanon sebagai terlibat dalam aksi-aksi teror terutama di Irak banyak sekali orang yang membaca dan mengkaji Timur Tengah mengetahui bahwa aksi-aksi bom bunuh diri itu tidak sedikit yang dilakukan oleh warga negara Arab Saudi jadi dikirim oleh Arab Saudi disponsori dibiayai juga mungkin didukung dengan intelijen dan logistik dan lain sebagainya nah ini yang mengakibatkan hubungan antara Arab Saudi dengan Iran itu makin keras makin tegal momennya tentu adalah seperti yang Anda sudah sampaikan tadi eksekusi mati terhadap Sheikh Muhammad Bagir yang jelas-jelas itu menghentakkan dunia Islam dan terutama sekali Timur Tengah karena Sheikh Bagir Enamr ini seorang ulama yang punya pengaruh besar di Arab Saudi dan mengungkapkan kritik yang umum kritik yang biasa bukan kritik yang menghina bukan kritik yang bukan menghina jelas tapi juga tidak ada aksi lapangan untuk melakukan pemberontakan mempersenjatai orang tidak ada seperti itu beda sekali kasusnya dengan apa yang terjadi di Suria beda sekali atau apa yang terjadi di Irak menggunakan tangan ISIS mereka menggunakan senjata pasukan dan lain sebagainya yang terjadi ini Sheikh Menir bicara di Mimbar di Podium di beberapa kali kuliah umum dia mungkin juga kalau tidak salah satu khutbah jumat dia yang kemudian dia ditahan nah jadi sebenarnya ini adalah tahanan politik bagaimana bisa seorang tahanan politik kemudian dieksekusi mati dan ada kehormatan ulama disini ini yang menyebabkan Arab Saudi dianggap melampoi garis merah yang sudah ada ketika itu saya kira ini menyebabkan akhirnya hubungan antara Arab Saudi dengan Irak untuk tegak nah sekarang asumsi atau anggapan bahwa ini hubungan yang berkepentingan hanya Iran saya kira tidak benar juga alasan pertama bahwa sebenarnya ya betul Iran itu sudah menghadapi sanksi ekonomi yang sangat keras dan kejam dan juga membuat ekonomi Iran mungkin terus terkendala bahkan mungkin terus siop-siop kan bukan hanya ekonomi masalah juga seperti vaksinasi kemarin dan berbagai persoalan lain tapi juga Arab Saudi ini has been bogged down misalnya di Yemen artinya Arab Saudi ini seperti masuk ke dalam lumpur hidup dan tidak bisa keluar dari krisis di Yemen ini dan ini berlangsung selama hampir 6 tahun tanpa ada masa depan penyelesaian ini yang menyebabkan saya kira Arab Saudi juga sudah sampai pada kesimpulan bahwa yang bisa menarik atau mengentaskan krisis dia dengan sejumlah kelompok di Yemen ini barangkali adalah Iran dan pengaruh Iran kepada kelompok-kelompok di Yemen itu meskipun ini asumsi juga sebetulnya asumsi yang tidak sepenuhnya benar karena kelompok ini sendiri punya kepemimpinan punya kepentingannya sendiri kepentingan nasional Yemen mungkin Iran dianggap bersahabat tapi tidak pernah Iran bisa mendetek sebuah kelompok nah itu yang saya tanyakan juga apakah memang menghangatnya hubungan Iran dengan Saudi ini bisa membuat Iran mengorbankan dukungan politik karena Iran mengakui mendukung politik secara politik ansarullah di Yemen dan mengingkari atau menolak bantuan militer yang sepertinya ditutupkan tapi kalau politik kan tidak bisa apakah ini akan melepaskan Iran dari dukungan politik di Yemen tidak mungkin karena apa karena istilahnya politik yang benar itu kan berdasarkan pada prinsip jadi prinsip Iran selama ini kita bisa melihat dalam beberapa dekade Iran sejak berdiri kan prinsipnya adalah menolak serangan intervensi agresi luar dari manapun datang karena Iran juga korban dari agresi Saddam Hussein pada awal-awal berdirinya Republik Islam Iran sehingga dia menetapkan sebuah kebijakan politik luar negerinya berdasarkan prinsip non-intervention jadi tidak boleh ada intervensi luar nah apa yang dilakukan Arab Saudi ini sebenarnya intervensi dan intervensi militer agresi militer yang harapan Saudi pada awal asifatul asifatul hazmatu yaitu perang ini akan singkat dan mampu mengubah peta politik secara kesenuruhan tapi kan dan berhasil atau misalnya mengubah peta politik dan berhasil mendudukkan pemerintahan bonekanya lah katakan gitu ini harapannya jadi harapan ini seperti ilusi yang dibawa juga oleh Amerika ketika masuk ke Afghanistan yang kita tahu akhirnya pora-pora nidah dan tidak ada hasilnya nah Arab Saudi berharap seperti itu dan tidak terjadi dan tidak akan terjadi yaman bukan sebuah negara abal-abal untuk bisa ditaklukkan dengan kekuatan senjata ibaratnya anda melawan orang yang sudah biasa perang sudah biasa miskin sudah biasa menderita dan siap berkorban tidak bisa itu tidak ada ceritanya dalam sejarah manapun ketika sebuah bangsa siap melawan terus kemudian bisa ditaklukkan anda bisa menaklukkan dua-tiga orang atau satu-dua-tiga elit bisa anda bisa bayar dia di hotel seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap presiden Abdurrahman Surajad tapi kan itu kan cuma figur-figur yang tidak punya basis intervensi militer tidak pernah berhasil dan itu terbukti minimal dalam sejarah modern ini mungkin entah zaman kolonial dulu belum ada negara belum ada orang juga pakai senjata sebagainya pakai cuman batu yang lainnya pakai senjata misiu dan seterusnya mungkin masih ada era itu sekarang orang sudah punya senjatanya sendiri-sendiri itu artinya anda bukan model satu pakai pedang satu pakai pistol sehingga yang pakai pedang pasti cepat mati karena berada di kejauhan sekarang sudah sama-sama bisa pakai senjata misiu yang sama-sama dari kejauhan pun bisa saya menghabiskan saya kira itu sudah era yang lewat pendekatan antara Arab Saudi dengan Iran ini bukan satu sisi kalau menurut saya mengapa bukan satu sisi karena jelas yang menjadi mediator ini adalah Iran yang punya hubungan baik dengan Iran dan hubungannya biasa-biasa saja dengan Arab Saudi kalau Arab Saudi itu misalnya menjadikan mediatornya itu Amerika nah ini berarti main-main pasti Iran akan merasa wah ya anda mau dudukkan saya dengan musuh tapi ketika yang dijadikan mediator itu adalah Iran berarti memang posisi Arab Saudi bukan sepenuhnya di atas angin tapi dia sejajat nah artinya dia juga butuh untuk segeda melakukan rekonciliasi dengan Iran untuk mengelesaikan berbagai persoalan dia juga dan persoalan dia sekarang ini makin besar Arab Saudi ini boleh jadi terlihat secara ekonomi viable masih memiliki kemampuan kapital dan kekuatan minyak dan sebagainya tapi itu kan akan segera habis dari segi power jadi kalau kita boleh bagi ekonomi dan politik jadi kekuatan ekonomi dan politik kekuatan ekonomi Arab Saudi boleh jadi masih ada masih punya deposito lah ya masih ada kabungannya bisa beli klub ya bisa beli klub bisa investasi di berbagai enggak berbagai startup di Amerika bisa bikin pesta bisa ini bisa itu bisa bikin MotoGP dan F1 ya tapi kan kita tahu lah dalam kenyataannya politik itu tidak bisa mengalahkan ekonomi ekonomi tidak bisa mengalahkan politik nah politik Arab Saudi itu sudah mengalami erosi besar-besaran karena secara politik Arab Saudi tidak minimal periode Muhammad bin Salman MBS jadi putra mahkota ini dia telah menciptakan musuh pertama internal akibat penghubungan terhadap Jamal Khashoggi kemudian hubungannya tidak baik dengan petinggi-petinggi di dalam negerinya sendiri hubungannya juga tidak baik dengan yayasan-yayasan keagamaan di sana hubungannya juga tidak baik dengan negara tetangganya zaman tidak baik Jordan akibat dugaan kudeta yang disponsori oleh Arab Saudi kudeta gagal yang disponsori oleh Arab Saudi juga mengakibatkan ketegangan hubungan dengan Yordania hubungannya juga tidak baik dengan Libanon hubungan juga tidak baik dengan Suria hubungan dengan Irak tinggi minimal tidak sedikit segmen masyarakat Irak yang menganggap bahwa Arab Saudi bertanggung jawab terhadap berbagai aksi tero terutama ISIS terutama masuknya ISIS dan terutama juga dalam memprovokasi konflik sektarian selama 15 tahun terakhir ini ini politik itu kan tentang persepsi juga persepsi tentang Arab Saudi di wilayah timur tengah itu merosok pajang mengakibatkan deposito politik Arab Saudi itu merosok arah di satu sisi seperti itu di sisi lain juga dia melihat selama ini yang mem-backup politik Arab Saudi itu kan Amerika sudah keluar dari Afghanistan mau keluar dari Iraq mau kehilangan jadi ada semacam insecure perasaan insecure Arab Saudi secara politik sangat jelas dan itu yang membuat mendorong Arab Saudi datang ke meja perundingan saya kira itu jelas dan para pengamat timur tangan seperti Abdul Barry Abdul Barry Atwan sudah menyampaikan indikasi-indikasi reaksi-reaksi Arab Saudi jadi indikasi yang dia sebutkan diantaranya adalah sikap reaksioner Arab Saudi terhadap sikap dari menteri penerangan Lebanon George Korda yang beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa serangan Arab Saudi ke Yaman itu adalah suatu perang yang sia-sia tidak akan memberikan hasil nah itu reaksi Arab Saudi yang mengusir diplomat Lebanon menarik khususnya dari Lebanon Peru ini semua menunjukkan bahwa ini reaksi orang yang sedang panik meneluh itu meneluh itu mengatakan bahwa Hudi itu pejuang yang mempertahankan iya tapi George Korda itu bukan meneluh menteri penerangan oh menteri informasi ya menteri informasi George Korda ini orang terkenal Pak Irman yang menarik George Korda ini juga dunia itu jurnalis yang membidani atau mengawaki sebuah program televisi yang sangat terkenal apa kalau disini tuh who's want to be a millionaire apa-apa gitu oh quiz yang sangat populer di bawah NBC televisi Arab Saudi televisi di Libanon yang disponsori oleh Arab Saudi jadi televisi ini dimiliki sahamnya oleh Arab Saudi lalu di suatu wawancara dia menyebutkan ini kurang lebih terjadi 5 atau 6 tahun yang lalu dia menyebutkan bahwa perang terhadap Surya itu adalah konspirasi global dan rezim Bashar Assad itu punya legitimasi dengan hanya pernyataan itu dia diusir dan program dia dibatalkan dan kemudian dia akhirnya pindah kalau tidak salah ke beberapa channel lain seperti Alhaya Alhaya itu adalah channel televisi milih Amerika di sponsoring oleh Amerika tapi tidak lama kemudian dia pindah ke Mayati jadi intinya orang ini orang yang figur yang terkenal sekarang menjadi menteri penerangan atau menteri informasi dan pernyataan dia pernyataan yang mau saya kira begini pernyataan ya ini kan juga pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat PBB bahwa perang diaman ini adalah perang yang sia-sia perang yang tidak punya ada kejahatan perang dan lain sebagainya kenapa reaksi terhadap Libanon sekeras itu nah ini juga menunjukkan bahwa Arab Saudi dalam posisi yang panik nah ini indikasi yang saya kira menarik untuk kita lihat jadi Arab Saudi itu tidak juga dalam posisi lagi banyak kartu atau leverage-nya tinggi dalam berhadap mau berhubungan dengan Iran ini jadi dia secara ekonomi mungkin masih ada meskipun juga kalau kita analisis lebih jauh ekonomi Arab Saudi juga bukan menuju ke masa depan seperti satu dasar-dasar yang lalu apalagi kita bicara di tiga dasar sampai dasar tahun 70-an bumi minyak sekarang sudah bukan lagi era itu apalagi kan sekarang mereka mau mendiversifikasi pendapatan negaranya tidak bergantung pada minyak ya exactly seperti yang terjadi dengan perluka amanan tadi jaminan dan juga dia kan mau menghidupkan pariwisata yang lucu juga dengan cara-cara yang mengakibatkan jadi kemungkinan datangnya kemungkinan masih potensi keuntungan ekonomi dia dengan cara dia membakar legitimasi politik jadi ini bermain ini makanya orang pada bilang bahwa MBS ini pengusaha yang tidak punya wawasan politik ya tidak tahu dia bahwa dia sedang membakar kartu-kartu politiknya leverage-leverage politiknya untuk keuntungan ekonomi yang belum tentu sama seperti pengusaha pengusaha itu boleh jadi ya kalau ada pengusaha dia mungkin dapat keuntungan 150 juta tapi dalam keuntungan 150 juta dia dia harusnya membagi kepada misalnya A yang membukakan jalan ke sini ini kan politik tidak bisa dibuang mediator-mediator ini hanya dia mau mengamankan 150 juta padahal kalau dia keluarkan 50 juta aman dia secara politik karena jaringan dia aman 100 juta dia dapat nah Arab Saudi ini sedang membunuhi atau membakari kartu-kartu politik dia yang selama ini menurutkan dia bisa punya ekonomi sebesar ini ke depan dia tidak akan bisa punya ekonomi sebesar ini contoh sekali lagi protes dunia Islam terhadap apa yang terjadi belakangan ini di Arab Saudi pesta-pesta termasuk pantai bikini dan lain sebagainya ini mengakibatkan citra Arab Saudi merosot kalau sudah citra Arab Saudi merosot sebagai negara Islam orang-orang ini kan orang-orang kampung dan lain sebagainya di seluruh dunia orang kampung dimanapun di dunia yang tidak tahu Arab Saudi lama-lama kan tahu ini bukan lagi kota suci dan pemerintahnya juga tidak menghormati kesucian kesusilaan akhirnya apa akhirnya merosot juga pasti wisatawan sekarang ada pak anda kalau mau tahu berapa banyak di Indonesia ini toko yang menjualan oleh-oleh haji hanya karena ada merek Saudi mereka mau beli padahal ini keju dimana-mana dijual ada keju Swiss ini sebenarnya bahkan mungkin keju ini bukan produksi Saudi tapi dibeli dalam rangka berkahnya itu kan semuanya ekonomi yang bercampur dengan politik nah ini dia politiknya mau dibuang semua legitimasi politik kartu politik sebagai dibakar dibakar semua pikirin ekonomi ini kan secara strategis orang tahu lah ini sedang menuju kepada sedang menggali kuburannya sendiri karena itu kalau kita lihat sekarang elit Saudi yang cenderung lebih cerdas daripada Muhammad bin Salman bahkan yang kerabat dia juga sudah menyatakan menyingkirkan kebijakan-kebijakan bin Salman yang fokus pada pembangunan ekonomi dengan cara membuang legitimasi politik karena ekonomi dan politik ini tidak bisa berpisah jadi anda kalau mau bangun ekonomi anda harus rawat aspek politik kalau anda mau bangun politik perlu dana di ekonomi ini yang bin Salman MBS ini tidak pandai mengelolanya sehingga kelihatannya ini akan mengukul bin Salman sendiri nah saya kira ini yang menyebabkan Arab Saudi dan saya kira ini boleh jadi tanda-tanda bahwa MBS itu sedang atau kubur yang bersama dia sedang mengalami negosiasi internal boleh jadi ini ada yang memaksa sudah harus hubungan sama Arab Saudi boleh jadi ini juga cara Uni Amirat kan MBS sama MBZ ini kan katanya MBZ ini lebih Muhammad bin Zaid ini kan lebih punya pengaruh seperti kakak seterusnya terhadap MBZ boleh jadi ini adalah nasihat MBZ kepada MBS untuk buka jalur ke Iran yang berikutnya saat ini yang menurut saya penting harus saya tanyakan adalah apakah pendekatan Saudi dan Iran ini bisa memiliki dampak yang positif bagi Yemen kalau yang dikatakan bahwa Iran tidak akan menjadikan Yemen sebagai bargaining chipnya dalam perlindungan dengan Saudi tapi paling tidak dari sisi Arab Saudi atau dari sisi Yemen sendiri apakah perlindungan ini bisa menghasilkan penarikan mundur pasukan apa kalau saya saya sebagai orang yang tidak menyukai perang atau agresi di Yemen ingin mengatakan atau ingin menginginkan berharap bahwa perlindungan ini bisa menghasilkan penarikan mundur Arab Saudi dari Yemen atau paling tidak eskalasinya atau perlindungan damai di Yemen mau gak mau harus begitu Pak Irman kenapa karena alasan diantara kasus beli atau alasan yang disampaikan oleh pihak Arab Saudi dalam menyerang Yemen apa karena Yemen telah dikuasai oleh Iran dan ini bagian dari ekspansionisme Iran jadi Iran dibawa-bawa dalam pernyataan pernyataan perumusan kebijakan perang ini Iran itu dibawa dijadikan sebagai salah satu alasan untuk berbicara kepada opini publik Timur Tengah setelah setelah Iran didemonisasi dan dianggap distigmatisasi sebagai negara yang punya agenda untuk mensyihahkan Timur Tengah dan dunia Islam atau menguasai Timur Tengah dan dunia Islam nah tentu ketika Iran berhubungan atau Saudi mendekat ke Iran nah salah satu alasan dasar dari munculnya kebijakan menyerang Yemen gugur dong jadi ini nanti kebijakan ini secara perlahan-lahan akan terhilangkan semua basisnya kemudian alasan kedua adalah kelompok Houthi ini tidak punya agenda nasional melainkan menjalankan agenda Iran dan sekarang anda sendiri berhubungan sama Iran nah kelompok Houthi apa hubungannya sama Iran jadi saya kira nanti ini akan jadi bagian dari rasionalisasi kebijakan tentang Yemen nah secara rasionalisasi membutuhkan exit yang indah atau yang istilahnya harga dirinya harus terjaga yang menyelamatkan muka saya kira memang ini jalannya jadikan dia kan selama ini itu menyerang Yemen itu apa Yemen ini negara Arab bahkan asal-usul Arab dari situ Yemen ini negara miskin Yemen ini tetangga Yemen ini juga selama ini tidak pernah menyerang Arab Saudi yang ada adalah Arab Saudi menyerang Yemen pada tahun 1963 bagian dari Yemen diambil oleh Arab Saudi seperti Jizan Najran dan lain sebagainya itu kan bagian Yemen old Yemen zaman Republik Yemen dulu yang diambil oleh Arab Saudi dan di situ ternyata ada Abha dan lain sebagainya itu kan minyak minyak ya jadi dulunya punya Yemen karena Yemen tidak mungkin tidak punya teknologi untuk mengelola sumur-sumur minyak yang ada di sana akhirnya diambil oke nah apa dong alasannya nah kalau ternyata Arab Saudi mendekat ke Iran tapi tetap menyerang Yemen semakin bilanglah semua legitimasi itu jadi ini menurut saya cara Arab Saudi ini kan namanya love with the orang jadi ini nikung-nikung-nikung sebenarnya tujuannya Yemen juga menurut saya melihat begitu karena Arab Saudi tidak punya kepentingan dengan Iran secara ekonomi apa kepentingan Arab Saudi dengan Iran kan tidak ada jadi mereka sudah 15 tahun berperang di Yemen lebih dari 15 tahun ya eh perjalanan 5 tahun 6 tahun dari 2015 dan mereka juga menderita kerugian material dan korban jiwa yang besar dari kentalannya termasuk juga serangan-serangan ke dalam wilayah Arab Saudi iya ini kan artinya Arab Saudi ini seperti yang tadi saya bilang kalau kita ikuti perang Yemen di minggu-minggu pertama ini kan kelihatannya saham kemenangannya ini kan persentasenya tinggi sekali tapi kan nipis-nipis sekarang saham kemenangan Yemen yang meningkat terus karena tidak ada lagi menurun kenapa Yemen ini sudah diserang dengan ratusan bahkan entah ribuan F-16 F-15 dan entah berapa ratus ribu ton bom yang dilontarkan yang ditembak ke Yemen tapi Yemen tetap hadir tetap eksis yang perlawanannya menguat kalau kita lihat peta kekuasaan atau wilayah yang dikuasai Houthi meluas bukan mengecil artinya Arab Saudi ini sudah berhitung kalau diteruskan 7 tahun 8 tahun 10 tahun ya saya yang ngambruk itu secara ekonomi hitung-hitungan belum secara politik secara politik apa sekarang ini anda kalau lihat tokoh-tokoh Arab Saudi tokoh ini ya bicara tokoh Arab Saudi misalnya seperti mantan menteri intelijen Arab Saudi yang dulu sudah menyatakan ini harus diakhiri kemudian sahabat-sahabat MDS yang ikut terlibat minimal tadinya dia terlibat ini memancara beberapa hari yang lalu di 60 Minutes CBS ya CBS CBS kan salah satu yang dituduh terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi itu menyatakan bahwa ini perang sudah tidak bisa dilanjutkan lalu orang seperti Juz Qardahi yang saya bilang ini dulu dulunya kan karyawannya Arab Saudi saya menyatakan ini perang sia-sia dan semua orang yang berpikir waras tahu ini perang sia-sia tapi kan Muhammad bin Salman ini mungkin pride-nya segede gamba segede gajah mungkin dia mau ngempesin ini kan perlu waktu saya kira kalau tidak ada risiko Saudi-nya yang akan kempes nah sekarang ini kan tentu Saudi-nya kan bukan sekedar Muhammad bin Salman Saudi-nya kan juga ada keluarga kerajaan ada intelektual ada pemikirnya ada walaupun ada banyak kepentingan disitu mungkin juga kepentingan Amerika pada akhirnya mereka akan menunggulkan bin Salman ini dan menjinakkan dia untuk tangga-tangan sudah anda harus keluar disini dan anda yang you are to blame for this war artinya anda yang harus menanggung adalah kambing hitamnya nah sebelum itu terjadi MBS ini sekarang mau mengulurkan tangan ke Iran jadi seolah-olah dia mau bilang nantinya di dalam rumusan entah rumusan konyol yang mungkin ada dalam pikiran kita oke kita sudah tundukkan bonusnya sekarang dengan damai dengan negosiasi dengan diplomasi dengan dialog sekarang waktunya kita keluar dari Yaman mungkin itu nanti rumusan kata-kata yang akan dia broadcast di media-media perlu harap sahabat ini di Timur Tengah saya kira cara untuk menyelamatkan pride-nya tadi ya iya jadi udah ngomong sama bosnya lah udah lah gak perlu tengkar sama karyawannya mungkin itu yang akan dirumuskan padahal kita tahu persis bahwa Iran itu pengaruhnya di Yaman itu benar-benar cuma pengaruh moral karena orang Yaman perang dengan mereka punya badan sendiri dengan senjata mereka sendiri dan mereka jagoan perang dan bukan perlu dilatih oleh Iran ini beda seperti Iran misalnya ketika melatih kelompok Isbun kan beda banget orang mereka sudah lama berkurang sejak 1060-an ya selatan kemudian juga mengusir Inggris macam-macam nah saya kira peran Iran terhadap berarti beda dengan peran Iran terhadap Isbun jauh kalau mengakui senjata kita dari Iran training kita dari Iran kemampuan perang kita dari Iran semuanya dari Iran dan diatui saya kira itu baik terima kasih atas penjelasan dan pembahasannya demikian kalau bisa kepas kalian pembahasan kami tentang pendekatan antara Arab Saudi dengan Iran yang menurut kami adalah bahwa pendekatan atau menghangatnya hubungan kedua negara itu semoga bisa menghadirkan stabilitas politik di Timur Tengah tidak ada lagi kelompok kelompok radikal atau sektarian yang digerakkan untuk mengguncangkan stabilitas politik di Timur Tengah di Bangun di Syria di Yemen dan sebagainya terutama di Yemen yang kita tahu dan mau tidak mau kita suakui ada perang Arab Saudi di sana sehingga pendekatan atau menghangatnya hubungan Iran dengan Saudi ini semoga bisa mengarah padahal yang positif terutama adalah pengertian kekerasan di Yemen demikian kami maaf di Allah itu walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam